Sunan Kalijogo berdakwah dengan seni, kalau orang mahir amat harus mencari Mbak Enu Najib harus mencari apa? berdakwah dengan seni, apa? itu dari pekerjaan kecil Sunan Kalijogo tapi intinya adalah, yang anda catat sekarang Sunan Kalijogo itu hidup berjuang sejak akhir Mojabait, Brawijaya V dan dia memproses seluruhnya sampai awal Mataram jadi melewati empat zaman besar Mojabait, Demak, Pajang, Mataram dan kalau anda sekarang bertemu dengan Sunan Kalijogo anda akan tahu bahwa anda belum melakukan apa pada muka bumi ini jadi kalau anda sampai menangis dan putus asa kamu akan membuat sedih Sunan Kalijogo ojo neraimu aku ini juga ada SMS ada BBM ada mobil, ada bensin, ada LPG aku ini ngeluruk sabda palon dan genggong di genggong aku ngeluruk MPR, DPRnya mojo pahit ku tak islam no secara subversif su Prabu Brojaya tak atur ya apa caranya mergot gini onok telu siji santri boyongan ngelor ratusan ribu orang dipimpin oleh Sunan Kudus staffnya Sonegali Joko ini sebagian santri kukluan nek watu Alhamdulillah weng Alhamdulillah nek sehingg tengah islam tapi ga 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 sementri santri jadi ya kata pek kukluan rodo abangan dedek yo ga ga sukolang sukolang ada cerita-cerita sangat detail tapi tidak mungkin saya ceritakan kepada anda termasuk pusaka-pusaka termasuk segala tapi intinya terbagi tiga satu santri dan ini konstelasi di Indonesia tetep tiga itu sampai sekarang masih onok parpol birohaya jane metului siji sing dunia santri ini pun ada faksi-faksi onok santri muhaimin onok santri gustur onok santri sepemenah wujh matem-matem santri aja macam-macam pusdok terkeping-keping ga karu-karan Muhammad Diyah soal rokok aja terbagi dua madhab ini termasuk madhab Maliki ini madhab Shafi juga sih madhab Maliki jadi nek Pak Malik Fajar ngerokok terus nek kan kepingin ngerokok sebagai Muhammad Diyah melok madhab Maliki Fajar nek kan kepingin ga ngerokok melok madhab Shafi'i Ma'arif ya tak karep mu kan gitu ya terbagi-bagi enggak karu-karuan yang tengah ini yang kita sebut kejawen kejawen itu islam tapi Jowo nek santri itu Jowo tapi Islam jadi Islamnya lebih menonjol kalau kejawen jawanya lebih menonjol pelopornya yang di tengah ini adalah Prabu Brawijaya lima sendiri Prabu Brawijaya terakhir yang juga masuk Islam dan potong rambut tetapi dia bilang secara kultural saya tidak enak kalau saya menunjukkan pakaian santri saya karena banyak rakyat saya yang juga masih belum masuk Islam jadi saya tak toleran secara sudah ya tapi karena takdirnya sudah seperti itu maka sebenarnya Jowo mengatur monggo dan dengan saat ini tesah meneng-meneng jadi seluruh rombongan yang tengah ini tiba ke gunung lawu ya mendirikan candi ceto di sana dan sekarang jadi pusat pancatan masa depan Indonesia sekarang ini yang bagian kejawen termasuk istrinya Prabu Brawijaya yang tidak masuk Islam itu tidak ikut rombongan tengah tapi ikut rombongan utara itu namanya Dewi Andarawati wayu nemen maka Sunan Kalijogo mengutus di Sunan Kutus untuk memimpin rombongan yang ke utara dari Mojogo dari ini dari mana ini Dutututraulam di Delta itu Delta Mojokerto Sidoarjo Delta Kalimas Kaliporong disitu di Canggu di desa Canggu dari situ rombongan ke tengah rombongan ke utara nah yang rombongan ke utara dipimpin Sunan Kutus itu juga satu pendidikan perdamaian yang luar biasa karena sebelum diatur oleh Sunan Kalijogo atas perintah Sunan Ampel sempat terjadi peperangan antara orang-orang Mojopait melawan orang-orang Demak dan di dalam peperangan itu terjadi duel antara kakaknya Raden Patah yang sulung yaitu Raden Jagabentar melawan bapaknya Sunan Kutus yang namanya Sunan Ngudum Sunan Ngudum kalah mati tapi kematian Sunan Ngudum itu tidak menimbulkan dendam antara Mojopait dengan Demak oleh Sunan Kalijogo dengan satu pemikirannya sangat jenius dijadikan alat perdamaian yang luar biasa Sunan Kutus disuruh Sunan Kalijogo bikin surat kepada Raden Pentar yaitu yang membunuh bapaknya Gusti Raden Pentar Panjeningan dipunaturi diminta oleh Raja Demak yaitu Raden Patah untuk menjadi senopati nomor satu di Demak padahal barusan bunuh bapaknya Sunan Kutus padahal barusan bunuh bapaknya Sunan Kutus senopatinya Demak ditawari Sunan Kalijogo untuk malah jadi di tangkapnya Demak itu kan tindakan politik yang enggak bisa dipahami tapi ada sangunnya apa terus kondo bentar njenengan matani bapak kulo ni kumpun adek diurus mato nopono kumpun untuk dirikus di Allah kulo ngapuro kabewong ngapuro simping sampean sakniki ngewangi adek sampean Raden Patah untuk menjadi senopati disana nah si Raden Pentar yang sebenarnya juga merasa tidak enak bunuh Sunan Kutus akhirnya merasa ya Allah kok saya malah dijunjung akhirnya dia bener-bener menjadi senopati di Demak itu tindakan perdamaian yang belum pernah terjadi di dalam sejarah modern yang namanya Sultan Salahuddin paling kual menyamar jadi Habib untuk menyembuhkan panglima perang saleh tapi tidak sampai meminta panglima musuh untuk menjadi panglima pasukan kita dan itu yang bisa melakukan hanya jeniusitas otaknya Sunan Kalijogo akhirnya si Dewi Antarawati dalam merombongan suwi-suwi di jawel-jawel di didi akhirnya dirabi Garusunan Kutus berhasil terus Raden Pentar berhasil menjadi panglima temak panglima perang temak dan karena dia pada dasarnya itu punya kecenderungan spiritual yang tinggi paka akhirnya dia mengunturkan diri setelah beberapa tahun menjadi senopati kemudian dia pergi ke Jogja Selatan disana dia mendirikan Pak Depokan ini nanti saya akan cerita serius mengenai Pak Depokan dan Tanah Perdikan dia menyebut dirinya Panembahan Budu nah kalau anda ingin tahu itu kapan-kapan Kiai Kanjeng salah satunya itu adalah dari daerah Pandak dimana Panembahan Budu ini dikuburkan disana nyimpang sedikit teman-teman sekalian Pak Suko dan teman-teman sosiolog politik sosiolog kenegaraan yang mungkin belum pernah mendengar selama kita pernah mengalami sejarah sampai zaman Mojopait itu tidak ada organisasi kerakyatan tidak ada organisasi rakyat rakyat itu pokoknya terus ada sentralisasi kekuasaan apa itu Singosari apa itu Ndoh Kediri apa itu Mojopait tapi rakyat tidak memiliki organisasi Sunan Kali Jogolah yang menciptakan otonomi daerah Sunan Kali Jogolah yang punya ide agar supaya di setiap wilayah itu didirikan apa yang dia sebut Tanah Perdikan dipimpin oleh orang yang oleh Sunan Kali Jogolah diberi gelar Ki Ageng atau Ki Gede jadi ini negara federal demak ini negara federal masing-masing wilayah memiliki otonominya sendiri-sendiri tapi berada di dalam satu MOU kesejahteraan dan keamanan dengan demak tapi demak tidak tarik pajak kepada daerah-daerah perdikan itu bergonek uang kuis percaya dan cinta gak perlu kok tagih dan begitu nah sekarang ini karena orang tidak bisa saling dipercaya maka kita butuh hukum formal kita buku transaksi tertulis kita butuh Quran dulu orang tidak ada Quran sudah bisa menciptakan kemuliaan dan kebiasaan hidup seperti yang ada dalam Mahabharata dan Ramayana jauh sebelum ada Al-Quran bergonek menungso akhirnya gak bisa dan menerapkan penemuan-penemuan hikmah hidupnya sendiri maka Gusti Allah memutuskan arek-arek ini dicul tambah sui tambah gendeng akhirnya dia turunkan Taurat dia turunkan Zabur dia turunkan Injil dan disipurnakan menjadi Al-Quran itu saking menemani menungso di jarno gak kena di jarno ini galiter gelut nyolong curang nyerobot 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 akhirnya Tuhan memberi pagar ini tak kena Quran tak kena syariat soalnya ngemen nih nah syariat Islam itu berlaku baru belum ada 20 abad baru aja itu karena manusia peradabannya mengalami degradasi kemanusiaan dan intelektual yang luar biasa yang tidak terjadi pada waktu Astinapura tidak terjadi pada waktu masyarakat Atlantis yang melahirkan Pandu Dewanata yang punya anak Pandawa yang punya anak Kurawa sampai ke Parikesir waktu itu gak ada Quran gak ada Angel karena manusia sudah diberi Al-Quran di dalam dirinya sudah ada ayat-ayat Kauniya sudah ada firman-firman Alamiya di dalam diri manusia dan mereka menggunakannya saya ingin di suplemen gak bisa suplemen suplemennya gak ada ekstra joss kudu botol Quran itu tidak menyolongnya kita botol Quran tidak korupsi kita botol hukum di UHP kalau kita menung mesti tidak korupsi kalau kita tidak menung akhirnya dibutuhkan hukum yang akan dilanggar sendiri karena yang membuat aturan-aturan adalah orang-orang yang yang sebenarnya mengakali hukum supaya dia tetap bisa nyolong gak terus no mureng-mureng tidak terus no tutup tutup KB kali tapi gak saya cuma ingin mengatakan Ya Allah Sunan Gali Jogo ini diring kes dewe Pak KB transformasi dari Mojopahit ke Demak ke Gunung Lawu dan ke Selatan Sabdo sampai ke Timur NTB NT NT sampai ke Utara Makassar Kalimantan sampai ke Madura yang bagi Kepala Tanah Berdekan Sunan Gali Jogo jadi dia bikin daerah otonomi di seluruh Nusantara dan itu dilakukan asistennya Sunan Kudus jadi anaknya Prabu Brawijaya itu jumlahnya terakhir ya itu jumlahnya 100 petangpuluk itu terus bayangkan aku beranjaya juga orang ini 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 100 petangpuluk nah anda sekarang sebut nama dari periode itu sebut semua nama anda tahu itu di ageng manger semua itu anaknya Prabu Brawijaya anda tahu di ageng penggeng daya ningrat anda tahu sudah di ageng ke ageng Indonesia itu anaknya Brawijaya anaknya orangnya ini 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 yang memilih ini 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 itu semua ngaku semua kepala tanah perdigaan itu anaknya Brawijaya dan semuanya murid Sunan Galijogo tidak seorang pun yang tidak semua murid Sunan Galijogo sebutan sebutan nama-nama dalam sejarah pada periode itu di empat periode semua muridnya Sunan Galijogo yang mendirikan semua murid Sunan Joko mendirikan Pajang murid Sunan Galijogo mendirikan Mataram Sunan Galijogo pandeman Senopati gurunya namanya Ki Mondoroko atau Juru Martani muridnya Sunan Galijogo Bapaknya Ki Ageng Pemanan muridnya Sunan Galijogo Ki Penjawi muridnya Sunan Galijogo Ki Ageng Mangir muridnya Pak Sunan Galijogo Syekh Belablu muridnya Sunan Galijogo gaona sehingga iku wang kayak ngunu perjuangan ini iku cik gagal tak bisa lah kok kenejek kan jai bang bang wetan peng sepuluh yang jaluk sukses Sunan Galijogo ini perjuangannya sampai detail bingungis tak cerita nih mengenai Ki Ageng Mangir tak kaya cerita nih jadi itu Sunan Galijogo diparani dan caranya berdakwah luar biasa maka Sunan Galijogo jangan diukur jangan dibandingkan dengan kom profesional zaman sekarang wang saikiki iso umba-umbah ga iso ngelihwet langsung sih pinter hukum ga ngerti etika ngerti etika ga ngerti agomo ngerti agomo ga ngerti teknologi ngerti teknologi ga ngerti ilmu sosial langsung aja wang saiki wang kok erong da wang kok emoto da langsung sih ya wang kok pelit da enak itu yang sebagainya kudok ya enak enak tau kalimat saya itu justru yang begitu itu yang ngetah yibah pak anggurus itu tak kunwi sweet 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 jadi malaikat bingungi tak cadet sebagian dilodok tapi kok manfaatnya gede ini saya mudah-mudahan ini menjadi wacana ya saya tidak mengatakan kepada para akademisi dan intelektual bahwa bener seperti itu tapi itu saya merangsang anda diteliti dong diteliti dibuka kembali dong secara tak kaki contoh sunan ki ageng mangir itu anak eh Prabu Brawijaya kelima nomer petang polo telur nah ki ageng mangir iki sing bagian melok ngedul sing bagian kakmel buislam sing bagian agama jawa asli termasuk yang jadi raja denpasar kembali ke hindu ke buddha dan seterusnya ya ini diparahani karena sunan kali jauh jadi suatu malam eh jadi ki ageng mangir ini kan karena dia punya otonomi dia itu seneng pesta seneng nraktir rakyate seneng gawe kenduren jadi pada suatu hari rakyat diundang tiga hari tiga malam untuk makan besar payangan jadilan dan lain sebagainya ini merupakan jika abang betul-betul masih ngirinan gitu ya tapi dia orang baik sebagai manusia ke ageng manggir terus ketika rakyat semua ke pendopo dan ke halaman pendopo nya ke ageng manggir makan semua banyak pun merabas yang makan semua itu begitu ada yang paling enak begitu ada yang enak begitu suaranya boleh balik terus ke ageng manggir beng sopono bambung situ ditututi ke ageng manggir tapi sampai saya pun diundi tapi ada yang menjawab aja terus ada best tapi sunan kali jauh yang menyamar ini ini tahu ke ageng manggir orang baik orang kecil kayak apapun disapa oleh dia besoknya dia balik lagi tapi tamu yang kedua pada hari kedua ini bukan seorang gelandangan tapi seorang priagung besar yang berpakaian kelap gelip emas permata gagah luar biasa dengan pakaian kebesaran raja dengan pengawal rajurit 20 orang dengan kuda-kuda yang sangat gagah sehingga ke ageng manggir ini tak kasih tahu dia belum pernah ngerti kerajaan dia belum pernah menjadi bagian dari kerajaan karena tanah perdika jadi dia tidak pernah sowan ke demak sowan ke tidak pernah jadi betul-betul otonom pada waktu itu maka ketika ada priagung berpakaian seperti itu datang dia langsung ngapur ancang panjang dengan sakit putih priagung ini dan seterusnya ditanya si tamu yang kedua ini tidak menjawab langsung rabas sepertinya mereka makan langsung makan lho itu ada priagung tapi kok yang ragas mau makan dan lebih dari itu dia menjadi perhatian semua rakyat yang datang disitu karena mau makan gantian ini jangan dibiarkan dengan pakaiannya segera diulet suambel pokoknya semua makanan diusapkan ke pakaiannya dan begitu kewabah beletotan tidak kalau diusapkan ke pakaiannya dicipet ke pakaiannya satu puluhnya satu selengpang seperti sarung semua dicipet dan puluhnya dibuat ke sini dibuat ke wajah dibuat ke panci dibuat ke piring semuanya sudah diusapkan melayu mulai tidak pamit ditutup diusapkan ke ageng manggir sepertinya seperti ini begitu ke ageng manggir sampai keluar sudah hilang sejarah-jarah ini seorang puluh pengawalnya tidak ada jadi tidak ketututan padahal sebenarnya kalau mau hilang dia butuh sekian ratus meter untuk sampai tempat dimana dia bisa menghilang tiba-tiba hilang detik itu juga Ki Ageng Manggir mengatakan kepada anaknya menantunya yang namanya Ki Ageng Wonoboyo Wonoboyo ini juga cucunya Brawijaya juga dari daerah Gunung Kidul semuanya juga menurutnya Sonan Kali Jogo dia bilang sama Wonoboyo Wonoboyo kowe saiki mimpin tanah perdikan manggir kowe saiki tak dapuk dati Ki Ageng Manggir Wonoboyo Kapeng Siji Wonoboyo bingung lah panjeninan badai tripon ini kok kok di piring kita aku tak ngolai guruku langsung mencolok menututi Sonan Kali Jogo memetunang halaman bingung menututi nanti begitu begitu metuk regal ini nanti rono tarono tarono wiss pokoknya akhirnya melayu melayu terus tuwalai sampai berbulan-bulan sampai akhirnya dia ketemu di lereng Gunung Merapi kemudian Sonan Kali Jogo mengatakan oke kowe arap dati muridku tak ujisek kowe kuduisa dati nogo ngubungi gunung Merapi ilatmu karo buntutmu kuduisa kado wah berusaha setengah mati itu simbolik artinya dia diakui murid kalau dia sudah menyebarkan kebaikan ke seputar Gunung Merapi teman-teman sekalian kan pernah tahu ceritanya Nasruddin ta Nasruddin Hoja mirip seperti itu ta itu di Persi sana jadi itu di zaman jengis kan ada seorang sufi gendeng kaya Abu Nawas diundang nang keraton tidak diterima karo satpam karena pakaiannya tidak memenuhi syarat akhirnya dia mulai nyili tonggone berpakaian tertib yang memenuhi syarat dia datang lagi ke keraton sampai disitu diterima mangklat ini yang diterima lah itu aku lah yang diterima lah pakaian gua akhirnya dia melebuk ke perjamuan kelambinnya dicopot sebenarnya dicopot di luar buang-buang buang-buang akhirnya mulai karo kadoan kok satpam dulu kok sampai langsung kadoan lu sing sing diundang lah pakaian gitu aku mulai deh iku nasrutin tapi lah gak sampai jangan-jangan sambil-sambil di bledot nah Sunan Kali Jogo jawa rek lebih dari orang Arab dan orang Persi konek ngunudok gampang iku durotok uwi dramatis sehat konek jawa itu dengan selainnya oke jadi Sunan Kali Jogo itu pun dia mengalami kegagalan saya kasih dua aja kegagalan kegagalan dalam arti dia gak gagal cuman sejarah punya simpat dan Allah memiliki rencana sini kamu tahu mas Karebet ketika dia menjadi Raja Temak tapi dia memilih beristana di Pajang itu ada yang tidak terima yang merasa dia lebih berhak untuk menjadi raja yaitu Haryo Jipang atau Haryo Raden Penangsang Karebet ini sakti luar biasa Karebet ini yang memegang Kiai Sangkelat Kiai Sangkelat ini yang membuat adalah Empu Supo Anom itu Empu nomor satu Kerajaan Mojopai yang pernah dicuri keres ini dari Kerajaan Temak oleh empu eh oleh ki maling celoreng jadi kita itu kayak tahu kurung maling celoreng celoreng itu asal usulnya itu ada orang jenengnya ki celoreng di Belambangan cara ini melbuangnya itu gak perlu lawang gak perlu bolongan pokoknya ada lampu ditik set maka dia berhasil mencuri Kiai Sangkelat ini di Kerajaan Temak Wes digonang Belambangan Sunan Kalijogoroh gampang kena resolutions maaf Kyelor tempat dengan sepatutnya terjahat berjahat kerebet ini mau melawan kerebet ini kayak gini pengen sangat enak enak kerebet ini berjud상 anak angkatnya yaitu Jebeng Suto Wijoyo atau yang telah menjadi Pandemahan Senopati Saya kasih tahu Sunan Kudus sama Sunan Kalijogo ini kan seperti Saudara dan senior dan junior Mereka satu perjuangan, satu misi segala macam Meskipun Sunan Kudus agak si'i Sunan Kalijogo ahlu sunawal jamaah Tapi yang ingin saya katakan kepada Anda Sunan Bonang Eh Sunan Bonang Aryo Penangsang ini muridnya Sunan Kudus Sementara Mas Karebet ini muridnya Sunan Kalijogo langsung Kini mereka konflik berdua Si Kudus sama Kalijogo enggak bisa kok menyelesaikan konflik mereka Akhirnya terjadilah peperangan Duel antara Aryo Jipang melawan siapa? Sutawijoyo Dan itu pun menangnya Sutawijoyo karena strategi politik Jarannya Aryo Jipang jenengi gagak rimang Jaran Lanang berancah Mulanya politiknya aku tak perang musuh Aryo Jipang Gawa jaran wedo Jadi akhirnya ditambah susu loro nih sorry kan Kan ngetik tau ceritanya nyeneng ke kok Ceritanya tuh memang dramatis-dramatis Akhirnya tidak terkendali gagak rimang Jadi Aryo Jipang diseberang sungai Panembang Senopati disini Begitu si gagak rimang melihat kuda ini Dia langsung meloncat menyeberangi sungai Di luar kendali Aryo Jipang Nah ketika kudanya larat seperti itu Dia tidak mampu menguasai dirinya Sehingga Tombak Kiai Banca Si jebeng Sutawijoyo ini masuk ke perutnya Aryo Penang Nah Aryo Penang ketika ditarik Ternyata Aryo Khususnya membaur keluar Sampai akhirnya nggulet Di saat petengnya Sehingga ketika Aryo Penang Sang menarik kerisnya Khususnya brodo Kena kisah diwi mati Khususnya neng doi Artinya adegannya bisa-bisah lain Orang-orang mati Khususnya Saya harus dati hiling Cak Nur Cak Nur oleh Majid itu meninggalnya Dalam keadaan khususnya masih di luar Khususnya neng doi Ini kabar Jari dokter Khususnya dilepok Jari dokter Aku minta di Cak Nur sehat Maksudnya Kuali Nek prasakulah Cak Nur sehat Khususnya dilepok Nolak nonton Nek jari dokter Nggak Cak Nur Dintani sehat Khususnya dilepok Nah Ini bener Ini dikifil safati Itu juga yang terjadi pada Aryo Jadi Sunan Kalijogo Sampai akhirnya Tidak mampu mendamaikan Dua orang ini Bahkan dengan Sunan Kotos Satu Jadi gak iso masih aku Kati lapor-lapor Nek Tentunya ini Aku gak iso Khususnya lang Mentak diri Karena aku gak iso Mengatasi masalah Ya gak masalah Sampai aku berjuang terus Dan Sunan Kalijogo Meneruskan perjuangan Sampai awal Mataram Karena masuknya Karena masuknya Kenapa Si Mojopahit kok dibawa ke teman Karena ada semburan lumpur di canggung Ada lempengan bumi yang bergeser Yang membuat struktur pertanian menjadi kacau Di tunjuk Mojopahit itu Sehingga Infrastruktur pertanian yang menjadi tidak mampu lagi menjaga perekonomian Mojopahit Maka Sunan Kalijogo berpikir harus menoleh kepada perdagangan global Harus menoleh kepada ekonomi pesisir Maka ditransformasikanlah dari kerajaan yang agak di pedalaman Yaitu di Mojoagum, Canggu, Mojopahit itu Diseret ke pinggir pantai Yaitu ke demak di desa Gelagawai Dalam rangka supaya ada transformasi menuju pertahanan pangan dan lain sebagainya Dan itu Sunan Kalijogo luar biasa Nek Wong gak ngerti perekonomian Jadi Sunan Kalijogo duduk seniman yang berdakwa dengan seniman Sunan Kalijogo ahli ekonomi, ahli perdagangan, ahli strategi politik, pendekar yang unik Dan seterusnya dan seterusnya Nah, ekonomi pesisir ini Kemudian pelan-pelan dieliminasi lagi oleh watak Jawa yang kurang teges Jadi Ragen Sopo Sultan Hadiwijaya Joko tinggiriku pekewo Kati beristana di demak itu pekewo Aku tak andek pinggir-pinggir, aku tak andek pajang Dia lupa bahwa dengan dia masuk ke pajang Maka seluruh infrastruktur keratan juga akan pindah ke pedalaman Jadi perekonomian global yang dieliminasi Sunan Kalijogo menjadi masuk ke pedalaman Sunan Kalijogo tidak setuju Tapi sudah telah hukum Ketika itu kemudian sibuk dengan pertarungan antara Mas Karedet dengan Arya Jumpang Itu pun kemudian ketika sampai kepada gara-gara Arya Jumpang bisa dibunuh oleh Panembaan Senopati Akhirnya Panembaan Senopati diberi hadiah oleh Mas Karedet tanah mentau Dan mentau itu sangat pedalaman Maka terjadilah degradasi politik Dari pedalaman ke pesisir, dari pesisir dikembalikan ke pedalaman Itu pun degradasinya dobel Tidak hanya sifat perdagangannya menjadi dari perdagangan kepertanian Tapi legitimasi spiritualnya pun berubah Dari wali Songo yang semula menjadi background politik Berubah menjadi Arya Rokidul Nah Spaneman Senopati kemudian sirsiran dan kawin sama Arya Rokidul Sampai Sultanahmengkebon ke-10 Semua rapi karonya Arya Rokidul Hati bangannya tak kongan pegatan Anu, suangga, suangga, anu Rorokidul tak kongsi Bapak gunanya saya Saya kangen-angen temen-temen Terus lagi sembahyang lima waktu Nyai blorong bareng bis Kadang-kadang melok jemuan bareng Nenu ya kan-nya kan-nya ya Terima kasih telah lalas Terima kasih telah menonton Terima kasih.